Terima kasih sudah masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara kita masih membahas soal evaluasi total yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena Presiden Jokowi Dodo saja sudah bilang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang pejabatnya paling banyak dipenjara karena kasus korupsi. Kita masih membahasnya dengan ada dari Komisi 3 DPR Pak Didi, kemudian mantan pimpinan KPK Pak Laude M. Sharif dan juga dari ICW Mas Agus. Saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus ini kan kalau kita lihat ya, sebelum-sebelumnya kan pemerintah ini menggaungkan soal revolusi mental. Anda bisa mengatakan soal revolusi mental ini gagal. Kalau kita melihat soal indeks persepsi korupsi, kemudian data yang dikeluarkan bahwa pejabat banyak sekali yang dipenjara karena kasus korupsi. Anda melihatnya seperti apa revolusi mental yang selama ini digaung-gaungkan? Ya, isu revolusi mental menurut saya itu hanya menarik di kampanye pada periode pertama ya. Kemudian berjalannya periode pertama, kemudian periode kedua sepertinya sudah tidak menjadi isu yang digaung-gaungkan lagi oleh Pak Jokowi gitu. Apalagi belakangan kan justru revolusi mental itu tidak tercermin dari keluarga Pak Jokowi sendiri gitu. Misalnya Pak Jokowi sebelum waktu pada periode-periode awal kan bilang misalnya saya tidak mau anak saya berpolitik gitu ya, anak saya tidak mau menjadi pejabat dan lain-lain. Tapi belakangan kan justru fenomena di kasus mahkamah konstitusi, kemudian salah satu anaknya menjadi ketua partai tercepat mungkin di seluruh dunia, itu menurut saya juga tidak menggabarkan atau tidak mencerminkan revolusi mental yang baik gitu. Jadi ya menurut saya ya isu itu hanya menjadi hiasan saja gitu jadi komunitas politik yang pada prakteknya justru tidak dilakukan oleh lingkaran terdekat Pak Jokowi sendiri di lingkaran keluarganya. Jadi ya sekali lagi ya ya itu sudah dikubur lah menurut saya walaupun idenya sebenarnya menarik karena itu kan revolusi mental juga sudah digaungkan oleh Pak Soekarno dulu gitu mendorong ada gerakan revolusi mental untuk mendorong masyarakat itu berdaulat, punya karakter yang baik, ya tentu disitu pasti ada nilai-nilai integritas dan lain-lain gitu ya. Persoalan yang sekarang tergambar menurut saya sudah tidak sesuai lagi. Sekali lagi dengan kenyataan yang ada gitu. Kalau menurut dari ICW, dari pandangan ICW sendiri, apa solusi jangka pendeknya paling tidak kita bisa menaikkan kembali lagi indeks persepsi korupsi kita dalam jangka pendeknya saja? Untuk pemerintahan yang kemudian ini kan mau pemilun ya 2024, tinggal beberapa bulan lagi, apa yang seharusnya dilakukan? Kalau yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini presiden menurut saya bisa banyak gitu ya. Yang terdekat misalnya, yang paling mudah RU perampasan aset saja, itu digolkan dengan partai-partai pendukung saja. Menurut saya itu sudah akan membuat persepsi publik itu semakin baik gitu ya. Kemudian dalam rangka untuk memperkuat proses demokratisasi di Indonesia, tunjukkan bahwa ada upaya dari presiden, satu memastikan demokrasi, nanti hajatan demokrasi ini bisa berjalan secara objektif. Kompetisinya bisa berjalan secara baik gitu ya. Netralitas aparatur, ASN, TNI, Polri itu bisa baik gitu. Kemudian mereka didorong aparatur-aparatur menegak hukum ini untuk memastikan politik uang itu bisa diminimalisir. Nah misalnya PPATK sudah menyatakan bahwa ada banyak aliran dana menjelang peralatan pebilu, bahkan di awal Februari kemarin bilang ada dana-dana dari pencucian uang dari sumber raya alam yang masuk ke partai politik. Nah ini kan harusnya bisa ditindaklanjuti, karena yang bisa menerima laporan hasil analisis dari PPATK itu kan penegak hukum. Ada KPK, ada polisi, nah ini apa yang dilakukan nih? Sudah diberikan peringatan sejak awal tahun. Nah apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini? Apakah sudah ada upaya untuk penyelidikan, penyidikan? Nah ini yang tidak ada informasinya sampai sekarang. Nah kalau kita berbicara soal PPATK, ini kan yang baru-baru saja terungkap adalah pusat laporan dan analisis transaksi atau PPATK ini memang mengendus ada peningkatan transaksi janggal, di mana masa kampanye di pemilu 2024 KPK juga telah melaporkan transaksi janggal ini ke KPU dan juga Bawasdru. Nah kalau dari KPK sendiri, sebenarnya bisa nggak sih untuk hands-on di sini, kalau memang sudah ada PPATK mengendus ada transaksi janggal di masa kampanye 2024 ini, Pak Laode? Ya, ya itu adalah sebenarnya adalah wajib umumnya itu. Kalau misalnya ada dicurigai atau ditengarai bahwa dalam transaksi yang mencurigakan itu ada unsur korupsinya, maka KPK adalah wajib untuk menindaklanjuti. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa transaksi tindak pidana pencucian uang itu biasanya berlapis-lapis. Karena dia berlapis-lapis, maka investigasinya itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Agak lebih sulit? Ya, atau kadang lebih sulit. Tetapi kalau biasanya kalau dengan pemilu ini, tidak terlalu berlapis-lapis. Menurut pengalaman saya 4 tahun yang dulu gitu. Karena kebanyakan transaksinya itu naik. Naiknya bahkan lebih dari 100% kalau PPATK mengatakan ini. Ya, ya seperti itu. Jadi memang harus banyak namanya yang paling penting itu adalah informasi intelijen. Saya masih ingat menjelang pemilu sebelum waktu saya di KPK itu, kami pernah menangkap tangan dengan ada 400 ribu amplop. Tidak usah disebut partai politiknya apa, tetapi ada seperti itu. Jadi sudah dikondisikan dengan nilai nominal tertentu. Jadi memang ini dipakai untuk serangan menjelang hari hak. Menjelang pencoblosan dan pola-polanya selalu sama setiap 5 tahun sekali. Maksud Anda seperti itu? Untuk sekarang ini adalah, ini saya mohon maaf ini, ini hanya pengalaman yang dulu. Ini kayaknya dari pengumpul dana kepada koordinator-koordinator wilayah. Itu bergeraknya itu ke arah sana pasti PPATK ya. Belum dalam bentuk amplop yang pernah kita... Dan ini Burhanuddin Mu tadi sudah tulis menjadi bagian dari tesis dia, bahkan barusan pidato guru besar dan seperti itu. Ini nyata real. Dan itulah saya pikir, apa yang mau dikatakan ya. Itu adalah kendala utama jadi bagi teman-teman di DPR, kayak Pak Didik ini untuk bisa melawan pergerakan uang yang banyak itu. Jadi ini, oleh karena itu Pak Presiden sebenarnya saya yakin tahu persis itu. Kalau misalnya pendukung Presiden berapa partai politik yang besar, ada perintah nyata mulai komitmen Presiden sampai pimpinan partai untuk tidak melakukan hal yang sama, itu akan meningkatkan corruption perception indeks kita sekurang-kurangnya bisa kembali ke 40. Karena apa? Salah satu yang paling menarik ke bawah indeks kita itu adalah beberapa indeks yang berhubungan dengan political corruption. Jadi yang itu kayak Verity, Democracy Project, dan beberapa yang lain itu. Itu yang menarik ke bawah. Yang nomor dua adalah korupsi di aparat penegakan hukum. Dulu kita selalu meributkan di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian. Nah, Zubillahimin Zalik sekarang terjadi juga di KPK. Jadi berarti saya takutnya lagi ini makin memperburuk memperburuk corruption perception indeks kita ke depan. Jadi kan kepercayaan masyarakat ya proses suku menjadi hilang itu karena diberikan kepada orang-orang yang tadi itu. yang tidak amanah dan tidak ya nir integritas. Oke, untuk jangka pendeknya Pak Laude. Untuk mengembalikan, paling tidak mengembalikan citra KPK kembali baik setelah kita lihat kemarin menjadi pukulan telak lembaga anti rasuha yang seharusnya kemudian pucuk pimpinannya ini memberikan suri tauladan yang baik soal pemberantasan korupsi, justru terjerat kasus pemerasan, dugaan pemerasan. Ini yang harus tidak perlu disyukuri ya, tetapi ini perlu dianggap sebagai bahwa koreksi masih terjadi. Apalagi sebentar lagi mau akan ada pemilihan lagi kan? Iya, iya. Ini koreksi terjadi bahwa ada komisioner, satu dulu Ibu Lili menerima gratifikasi dari Pertamina, sekarang mengundurkan diri. Ada sekarang komisioner yang satu sedang di sidik, di polisi, dan itu mudah-mudahan itu berjalan. Dan ini harus ada pembersihan yang benar. Yang nomor dua adalah mengembalikan marwah KPK itu, saya pikir KPK harus introspeksi diri di internal mereka, dan pada saat yang sama harus mulai berkolaborasi kembali dengan kekuatan-kekuatan di luar KPK yang mempunyai cita-cita untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang asli, yang jenuin. Misalnya di DPR, misalnya itu ada beberapa orang tertentu, yang misalnya mungkin Pak Didik, Pak Padiajak, yang lain itu dari, tidak semuanya seperti itu juga, banyak berkonsolidasi, konsolidasi orang-orang baik. Dengan masyarakat sipil, KPK, saya pikir mempunyai kerja berat untuk mengembalikan hubungan yang baik, yang harmonis dengan masyarakat sipil dan dunia usaha yang baik. Yang paling dekat, Pak Lauda, ini kan akan ada proses pemilihan pimpinan KPK yang baru. Rekrutan seperti apa yang seharusnya kemudian bisa menghasilkan pimpinan KPK yang memang benar-benar bisa mengembalikan citra KPK? Ya, nomor satu bahwa dari tim seleksinya itu, yang dibentuk pemerintah memang harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai rekam jejak integritas yang baik. Itu yang pertama. Yang nomor dua adalah, tim seleksi tidak boleh memberikan ruang-ruang atau kesempatan kepada komisioner atau calon komisioner yang punya catatan atau laporan yang tidak baik. Nah, nomor tiga, kalau itu prosesnya sudah berjalan dengan lancar, diharapkan tidak ada campur tangan baik dari eksekutif maupun dari legislatif, ketika masuk ke legislatif proses, ketika diusulkan oleh Presiden, mudah-mudahan teman-teman di Senayan juga memilih berdasarkan rekam jejak, track record, kemampuan akademis yang pas untuk orang-orang. Saya pikir itu yang kita ingin harapkan dan jangan suka memusuhi NGO. Informasi dari NGO itu adalah informasi yang bisa dipakai oleh pemerintah, oleh DPR, oleh yudikatif sebenarnya. Jadi mereka protes itu atas nama cinta sebenarnya, bukan karena benci terhadap negara ini. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Didi. Pak Didi, ini kan kita lihat dalam masa kampanye sebentar lagi, mau hari pencoblosan tinggal kurang dari dua bulan lagi. PPATK mengendus peningkatan transaksi janggal di masa kampanye pemilu 2024, angkanya naik 100 persen begitu. Apa yang bisa Anda katakan soal ini? Apalagi kita lihat, kemudian saya yakin masih banyak sekali orang-orang baik di Senayan, apa yang harus kemudian, apa ya? Goodwill apa yang bisa harus ditunjukkan? Apalagi sebentar lagi kita akan memperoleh pemerintahan atau pemimpin yang baru begitu? Ya, citra politisi ini memang agak berat di masyarakat gitu. Patron yang ada di masyarakat gitu, bahwa politisi itu syarat dengan perilaku-perilaku yang menyimpang gitu. Perilaku-perilaku yang tidak baik. Padahal, seperti disampaikan Bang Laude tadi, masih banyak sekali juga anggota-anggota Dewan Legislatif yang punya komitmen dan konsistensi dalam membangun bangsa ini termasuk di dalam memberantas korupsi ini. Tentu, jika mendengar apa yang disampaikan KPK, ya ini menjadi keprihatinan sendiri bagi saya begitu ya. Jangan sampai kemudian bahwa ada mobilisasi uang-uang haram begitu masuk dalam politik praktis kita. Politik ini adalah dibangun dengan kemuliaan. Semua produk politik negeri ini dibangun berbasis konsensus politik untuk mengatur bangsa ini. Bisa bayangkan gitu, jika kemudian politik ini dikuasai untuk kepentingan-kepentingan praktis, apalagi pragmatis. Nah, saya justru menengarai, jika sedemikian banyak uang yang kemudian diendus oleh PPATK, masuk dalam ranah politik praktis yang sumbernya dari tidak halal, ini justru yang harus kita waspadai, jangan sampai ini menjadi sebuah desain. Desain untuk merusak politik kebijakan kita. Desain untuk merusak politik elektoral kita. Desain untuk juga menghambat para politisi-politisi baik, ataupun generasi-generasi muda untuk terjun ke politik. Nah, justru inilah yang menjadi kekhawatiran saya pribadi, bahwa kalau melihat kemudian berbagai survei, berbagai riset begitu, mengatakan bahwa undecided puter, atau bahkan di kelompok milenial ini semakin apatis politik, jangan sampai ini kita terperangkap sebuah desain. Sengaja didesain bahwa banyak uang-uang haram digelontorkan dalam politik elektoral kita, kemudian menutup kesempatan para milenial atau orang-orang baik untuk memperjuangkan cita-cita dan harapannya di politik. Nah, inilah yang menjadi PR bersama, termasuk kemudian bagaimana kita bersama-sama, khususnya dengan aparat penegak hukum, dan juga teman-teman di KPK ini untuk terus konsisten, untuk memberantas itu. Karena yang harus kita pahami secara utuh, corruption di Indonesia ini ya ada dikategorikan seperti misalkan petty corruption gitu, corruption yang kecil-kecil. Tapi ini juga daya rusaknya luar biasa. Seperti saya katakan tadi, kalau saya mendasarkan data dari ICW di 2022 ini, corruption di tingkat kepala desa atau struktur pemerintahan paling bawah ini luar biasa besar. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita bicara sektor, sektor pendidikan, khususnya dalam tanda kutip, bos di kepala sekolah ini, juga sudah mulai dikorupsi. Artinya apa? Jika kita melihat kualitas korupsi di Indonesia ini, dia cukup menakutkan gitu. Sekarang ini korupsi bukan hanya di level elite, bahkan kecenderungannya, sudah masuk ke dalam perspektif atau basis-basis yang paling dasar, paling basic. Belum lagi kemudian grand corruption-nya. Grand corruption yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memang punya kekuasaan, punya kewenangan, ini harus stop. Harus masuk. Harus secara utuh. Dan mohon maaf. Dan terakhir, ini juga political corruption ini juga menjadi penting. Jangan dianggap bahwa punya kewenangan, punya jalur politik, punya pengaruh. Ini juga harus dicegah sedini mungkin. Bagaimana mengegahnya? Political corruption ini memimpin, saya bilang. Oke, terakhir. Untuk perampasan aset, Anda setuju? Pasti setuju. Apapun demi pemberantasan korupsi, tentu tidak ada alasan bagi kami untuk menelorkan kebijakan-kebijakan yang baik demi mencegah atau memberantas korupsi di Indonesia ini. Perlu ada apa ya? Upaya tegas, upaya konkret, benar-benar niat baik dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, dan juga jangan sampai kemudian segala sendi-sendi di pemerintahan ini juga menjadi apa ya? Bisa dikatakan sakit dalam tanda kutip, karena memang terlalu banyak pejabatnya yang kemudian dipenjara karena kasus korupsi. Kita berupaya bersama-sama dari lini terkecil, keluarga, itulah yang kemudian juga harus ditanamkan sejak kecil oleh keluarga, bagaimana tidak boleh ini mengambil yang bukan haknya. Begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Didik, Pak Laode, dan juga Mas Agus telah bergabung bersama kami untuk memberikan perspektifnya. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Laode. Saudara informasi lainnya